Berikut ini cara mengirim file dari laptop ke HP dengan Bluetooth. Jadi untuk kalian yang laptopnya tidak ter-install driver dari Bluetooth, itu cara mengirim dari laptop ke HP sangat berbeda. Pertama, kalau kalian menggunakan laptop Windows 10 di sini, ada pilihan No New Notification. Nah, bisa kalian di sini ada Bluetooth. Jadi kalau belum aktif, kalian aktifkan dulu. Setelah itu, klik kanan, pilih Go to Setting. Jadi setelah itu, kalian aktifkan Bluetooth di HP kalian. Jadi ada sebagian HP yang Bluetoothnya tidak akan ter-deteksi kalau kita tidak buka pengaturannya. Pilih setelah, pilih Bluetooth kalian. Cari pengaturan Bluetooth di HP masing-masing. Nah, masuk ke pengaturan Bluetooth seperti ini. Nah, baru ter-deteksi di laptopnya. Setelah itu, kalian pilih, baru kalian pilih Pair atau sambungkan. Nah, sekarang di HP pilih Sandingkan dan di laptop pilih Yes. Tunggu sampai keduanya connect. Nah, sudah connect. Nah, sekarang kalau kalian tidak tahu di mana letak pengaturan Bluetooth ini, di laptop kalian, pilih Alka Window. Pilih Setting. Pilih Device. Nah, di sini ada Bluetooth. Jadi di sini kalau kalian yang tidak menemukan di pengaturan notifikasi ini. Sekarang kalian tinggal kirim menggunakan File Explorer. Buka File Explorer kalian, cari file. Di mana kalian menyimpan file kalian. Nah, seperti ini saya akan mengirim satu gambar. Pertama, kalian pilih gambar, klik kanan. Atau pilih beberapa. Kemudian, cari Send To. Nah, di sini pilih Bluetooth Device. Kemudian, pilih nama Bluetooth HP kalian, pilih Next. Nah, seperti ini lagi mengirim. Di HP pilih Terima. Pilih Finish. Jadi, untuk mengirim beberapa, kayak gini. Ctrl A saja untuk mengirim semua. Klik kanan, baru pilih Send To di sini. Cara kedua untuk mengirim langsung dari pengaturan Bluetooth-nya. Pilih ini. Klik kanan. Pilih Go To Setting. Di sini ada pilihan Send Origin File via Bluetooth. Kemudian, pilih Send File. Nah, kalian tinggal pilih Bluetooth HP kalian. Pilih Next. Setelah itu, browser filenya yang ingin kalian kirim. Nah, seperti ini. Kalian tinggal pilih Select All untuk mengirim semua. Cara kedua lewat sini. Yaitu lewat icon yang di sini. Show Hidden Icon. Kemudian, pilih Bluetooth. Klik kanan. Atau pilih saja. Dia akan muncul ke pengaturan. Seperti tadi. Tapi, kalau kita klik kanan. Pilih Send File saja. Nah, kalian tinggal pilih saja. Seperti tadi. Pilih Next. Jadi, cukup mudah. Silakan kalian coba sendiri.